Intro Ribuan warga di Purwajo, Jawa Tengah turun ke sungai untuk melakukan tradisi unik tahunan bersih sungai jelang musim kemarau. Tak hanya membersihkan sampah, tradisi yang digelar di sungai sepanjang puluhan kilometer ini sekaligus dilaksanakan dalam rangka panen raya ikan dengan mencari ikan beramai-ramai. Selain untuk mencegah datangnya banjir, tradisi bersih sungai tersebut merupakan agenda tahunan yang dinanti-nanti warga, karena juga merupakan tradisi pesta rakyat. Beginilah suasana ribuan warga yang turun ke sungai untuk membersihkan sampah di Sungai Silekor, Kelurahan Semaung Daleman, Kecamatan Purwajo, Kabupaten Purwajo, Jawa Tengah, pagi tadi. Ribuan warga, baik tua, muda, laki-laki maupun perempuan berjubel memenuhi sungai sepanjang puluhan kilometer ini. Mereka sengaja berpasah-pasahan untuk berebut menangkap ikan, sekaligus membersihkan sungai untuk mencegah datangnya banjir jika musim penghujan nanti datang kembali. Tak hanya datang dari Purwajo saja, masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam tradisi rutin tahunan ini juga berasal dari luar kota Purwajo. Rata-rata warga yang ikut menangkap ikan bisa membawa pulang sekitar 5 kilogram ikan. Ikan-ikan yang hidup secara alami itu sengaja tidak ditangkap selama satu tahun, sehingga setiap tradisi bersih sungai yang sekaligus sebagai acara pesta rakyat ini digelar. Ikan ini pun masih bisa dipanen beramai-ramai sambil membersihkan sungai seperti tradisi rutin sebelumnya. Ikannya ya macem-macem, ada ikan palung, ikan melem, kalau bahasa jangannya itu melem ya, ikan kabo juga ada, ikan lele, macem-macem mas. Warga berharap pemerintah bisa terus menjaga saluran irigasi dengan baik agar tradisi pesta rakyat bersih sungai tetap ada. Karena selain bisa mencegah terjadinya banjir, kebersihan sungai juga baik untuk perkembangan ikan, yang juga berarti akan menguntungkan pula bagi warga sekitar. Dari Kuto Harjo, Toro Baglen Channel, melaporkan.